Saudara kejutan luar biasa datang dari sepak bola Indonesia. Pada 19 Juni 2023 mendatang, PSSI akan mendatangkan sang juara dunia Argentina untuk menjajal kekuatan timnas Indonesia. Meski hanya bertajuk FIFA Match Day, namun pertandingan ini sangat dinantikan para pemain timnas Indonesia hingga pecinta sepak bola tanah air. Setelah sukses mengakhiri puasa, gelar di ajang SEA Games Kamboja 2023. Kini timnas Indonesia akan kembali unjuk gigi menunjukkan kelasnya sebagai tim nasional yang mulai berkembang. Bahkan tidak tanggung-tanggung timnas Indonesia akan menjajal kekuatan sang juara dunia Argentina. Pertandingan FIFA Match Day melawan Argentina akan digelar di Stadion Kelora Bung Karno pada 19 Juni 2023. Dan laga ini pun sudah sangat dinanti-nanti oleh para pecinta sepak bola tanah air. Dan setelah sempat banyak berambus isu terkait dengan tiket pertandingan ini, akhirnya saudara PSSI mengumumkan secara resmi besaran harga tiket. Tiket Indonesia versus Argentina ini dibagi dalam beberapa kategori. Tiket paling murah berada di kategori 3 dengan harga Rp600.000. Lalu ada kategori 2 Rp1,2 juta, kategori 1 Rp2,5 juta, dan yang paling mahal yakni tiket VIP Barat dan juga Timur dengan harga Rp4.250.000. Nah dari total 78 kapasitas penonton di Stadion Kelora Bung Karno, PSSI menjual sebanyak 60.000 tiket. Penjualan tiket akan resmi dibuka mulai tanggal 5 dan tanggal 6 Juni 2023. Yang dijual adalah sebanyak 60.000an. Ini tentu berdasarkan ada aturannya. Untuk kategori 3 itu Rp600.000. Kategori 2 Rp1,2 juta, kategori 1 Rp2,5 juta, dan untuk VIP Barat dan Timur Rp4,250 juta. Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di Rp1 jutaan. Rp50.000 sampai Rp1 jutaan. Mungkin akan penuh nih stadion yang nonton nanti gitu kira-kira gitu sih. Kalau bisa di bawah Rp500 ke bawah. Karena kalau dengan itu penonton menjadi pemain yang ke-13 buat Timnas. Sehingga kemungkinan bisa. Argentina mungkin bakal susah ngalahin kita. Mudah-mudahan. Namun di tengah euforia Timnas melawan Argentina, kita patut berhati-hati dan juga belajar dari banyaknya kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay. Baru saja diumumkan, PSSI mengungkap ada beberapa akun di media sosial yang terlibat penipuan tiket laga Timnas Indonesia melawan Argentina. Dan bukti percakapan ini diunggah oleh salah satu anggota eksekutif komite PSSI, Arya Sinulingga, di media sosialnya. PSSI saudara mendorong Polri segera menindak lanjutinya dan meminta masyarakat untuk berhati-hati. Ya, pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina ini patut Anda saksikan. Karena tim Tenggo ini ke Indonesia membawa 27 pemain dalam skuad terbaiknya. Sejumlah pemain bintang yang berlaga di kompetisi Eropa ikut diboyong untuk melakoni laga FIFA Matchday menghadap Indonesia. Antara lain ada pemain AS Roma, Paolo Dybala, pemain Juventus, Angel De Maria, keeper Aston Villa, Emiliano Martinez, penyerang Inter Milan, Lautaro Martinez, hingga sang mega bintang yakni Lionel Messi. Kehadiran Lionel Messi jelas sangat dinanti oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Messi saudara memiliki level yang berbeda dengan pesepak bola kebanyakan. Lionel Messi menjadi pesepak bola paling sukses di dunia. Ia sudah memenangkan semua gelar di level klub dan tim nasional dalam karirnya. Fans dari Lionel Messi pun sangat banyak di Indonesia. Mereka sudah mengagumi sosok Messi sejak pemain satu ini mengawali karir di Barcelona. Dina aja, bagus. Kenapa? Jagoan nih. Jagoan? Rencana bakal nonton nggak Bang Arief? Masih. Masih? Udah ngumpulin tabungan berapa lama nih? Kayak-kira budgetnya berapa? Ya, nggak, Gopek. Gopek? Siapa sih yang ditunggu dari pemain Argentina yang pengen dilihat? Messi. Messi? Pemain tim nasinya kagak? Kurang. Ya, aksi Lionel Messi dalam mengolah si kulit bundar di rumput Stadion Gelora Bung Karno ini sangat ditunggu pecinta sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Rosario 24 Juni 1987 ini sudah meraih segudang prestasi. Baik individu maupun prestasi bersama dengan klub dan tim nas. Messi, saudara, 7 kali meraih penghargaan Ballon d'Or, pemain terbaik dunia FIFA, 10 kali juara Liga bersama Barcelona, 4 kali juara Liga Champions, 3 kali juara Piala Dunia, klub FIFA, 2 kali juara Liga Perancis bersama Paris Saint-Germain, juara Piala Dunia 2022 di Qatar bersama Argentina dan masih banyak lagi. Ya, dari segudang prestasi tersebut sebanding dengan gaji yang didapat oleh sang mega bintang ini. Keringat Lionel Messi dihargai 35 juta euro atau sekitar 590 miliar per tahunnya, saudara. Berarti Messi akan menerima 3 juta euro atau sekitar 50 miliar per bulan atau sekitar 12 miliar per minggunya. Lionel Messi diperkirakan akan mengantongi 40 juta euro atau sekitar 675 miliar per musim. Angka di atas diperkirakan sudah termasuk bonus performa Messi. Menantangkan tim RAS Argentina bertanding melawan Indonesia bukan hanya untuk hirup piku kemeriahan sepak bola Indonesia. Tak tanggung-tanggung, PSSI mengeluarkan uang hingga 5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 74 miliar untuk mendatangkan sang juara dunia Argentina. PSSI kali ini cukup serius untuk memperbaiki kualitas sepak bola, utamanya tim nasional yang mulai berhasrat untuk meraih prestasi di kancah internasional. Dia bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat pertujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius nggak kaleng-kalengan gitu ya. PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Kita buktikan dengan FIFA Match Day yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Pertandingan FIFA Match Day melawan Argentina ini bukan untuk laga hiburan saja. Timnas Indonesia juga tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti Piala Asia 2023 di Qatar. Menghadapi Palestina dan Argentina di ajang FIFA Match Day ini, pelatih tim nasional Indonesia Shintayoyong memanggil ada 26 pemain dan akan memulai latihan pada 5 Juni 2023. Dari 26 pemain yang dipanggil, sejumlah pemain naturalisasi dipanggil. Seperti ada Jordi Ahmad, Elkan Bagot, Mark Klok dan juga dua pemain naturalisasi, Anyar yakni Ivar Jenner dan juga Rafael Struik. Indonesia, saudara, sangat gagah berani meski tim nasional Indonesia berada di peringkat 149 ranking FIFA. Namun berani menantang kekuatan tim nasional Argentina yang berada peringkat satu dunia. Langkah PSSI dengan mendatangkan tim nasional ternama di dunia bisa menjadi langkah tepat untuk menggairahkan dan juga memperbaiki kualitas sepak bola Indonesia. Kualitas sepak bola dan tim nas kita patut ditingkatkan agar mampu mewujudkan mimpi anak bangsa untuk berlaga di Piala Dunia. Kini, para pecinta sepak bola Indonesia sudah tidak sabar ingin menyaksikan aksi pemain pujaan mereka, Lionel Messi, dan mengembangkan dukungan suara untuk pasukan Garuda di Stadion Gelora Bung Karno. Informasi selengkapnya, saudara, tentang persiapan tim nasional Indonesia menjamu tim nasional Argentina dapat Anda saksikan selengkapnya hanya di www.kompas.tv.